Kalau kuliah tinggal mungkin sungkan sama dosennya ya, tapi kalau multimedia nggak menarik tinggal aja. Jadi bener-bener harus dirancang dengan baik. Mohon berbagi pengalamannya Pak, mengapa videonya tadi diambil orang sedang menarasi? Mengapa tadi diambil, apa mungkin ada aspek pembelajarannya jadi lebih baik atau bagaimana? Karena yang dipakai adalah narator yang membawakan narasi. Mengapa itu tidak hanya audio tapi juga video? Mengapa perempuan? Mengapa bukan gambar PTK? Banyak sekali mengapa Pak? Karena saya ingat tadi salah satu yang harus diperhatikan adalah reaction. Mungkin bisa berbagi Pak. Terima kasih Ibu. Lalu kalau kita membuka program atau kita membuat acara ini, ada pembuka acaranya, ada anonsernya, ada moderatornya. Nah ini saya ingin menyampaikan ada moderatornya. Ada yang menyampaikan materi ini adalah materi PTK dengan materinya ABCD, Anda dapat begini-begini, kalau susah klik ini ada contohnya. Nah itu, pemberitahuan. Itu hanya pemberitahuan, ada anonsernya, ada moderatornya. Bisa juga kita enggak pakai, enggak pakai anonsernya, bisa langsung materi, cuman materinya ada 6 mata kuliah, penulisnya siapa, ini siapa, tujuannya apa, apanya apa. Bisa kita sampaikan begitu. Nah itu adalah variasi kita menyampaikannya. Saya ingin ada pembawa, penyaji. Terusnya saya sebenarnya inginnya adalah penyajinya itu bukan anonser. Saya inginnya tadi sebenarnya adalah pengampu mata kuliahnya. Pengampu mata kuliahnya menyampaikan. Terusnya kita coba, beberapa mata kuliah ini diampu oleh beberapa orang. Terusnya kita coba, pengampu tersebut di depan kamera. Susah, di depan kamera, lampu ada 2000 watt, ada 4000 watt, di depan kamera suruh ngomong, blank, hilang. Nah saya juga beberapa kali, saya pernah dulu pengalaman produksi, ada profesor yang hebat-hebat, yang di ITB, yang di mana, di UGM. Mata kuliah dia sehari-hari, profesor. Saya minta, ngomong materi dia, saya pakai kamera. Blank, bubar. Dua kali, tiga kali, blank, bubar. Akhirnya cara mengakilnya adalah, Pak kita latihan, Pak. Saya kena gitu, ini kamera udah jalan, saya udah calling dengan kameramen, dengan lampu. Pak kita latihan, coba Pak kita latihan, Pak. Dia dibilang latihan, jalan lancar. Kalau dibilang action, bubar. Bubar. Nah kayak begitu. Jadi ada, terusnya suara, ada pilihan. Kita pernah survei, kita tanyakan kepada mahasiswa, lebih bagus misalnya penyajinya adalah penyar, atau dosennya. Memang yang bagus. Ada yang mengatakan bahwa, lebih bagus kita biar kenal dosennya. Tapi suaranya jelek, hancur. Nggak apa-apa. Tapi ada yang bilang, Pak lebih bagus adalah suara yang bagus, orang yang cantik, orang yang keren, yang cakep. Nah itu, jadi itu bu, itu pertimbangan-pertimbangan teknis. Gimana, kalau misalnya tadi saya pengampunya, mungkin ini nggak kelar-kelar. Karena produksi juga ada time schedule-nya. Akhirnya udah, pakai penyaji, penyiar mereka, kita kasih naskah, dia baca sebentar, setengah jam, take, langsung oke. Saya suruh di depan kamera, bubar, action, bubar. Walaupun sekarang udah bagus, udah ada telepron. Jadi kalau saya, kayak warta berita, ini kalau saya menyampaikan materi, depan kamera, ini ada, ada kayak monitor, monitornya dijalankan oleh sutradara bergerak. Jadi saya, seolah-olah saya ngomong, padahal saya baca. Saya tinggal mengimpro sedikit. Tapi saya punya patokan. Ya, jadi saya punya patokan, jadi bisa mengimpro begitu. Itu bu, yang dapat saya jawab, memang itu adalah kendala-kendala untuk produksi. Jadi mau laki-laki, mau perempuan, munggo, silahkan. Pak, siapa ya? Kalau kedatang ke studio kita tuh, Pak Satrio ya, mantan Dirjen Dikti. Kalau kita undang ke studio kita, kita lalu dia necur lah udah. Ya awalnya demuan panggung juga gitu ya, tapi karena udah sering kita pakai. Dulu kita punya program yang namanya satelit siaran langsung ya, bu. Tahun berapa ya, Pak Edy? 93-an ya, 90-an ya. Itu dibiaya Dikti. Jadi ekspert-ekspert dosen-dosen terbaik seluruh Indonesia datang kita rekam gitu. Ya itu macam-macam, ada yang demam panggungnya lama, ada yang enggak. Jadi seperti itu. Terus kemudian begitu gambarnya kita rekam, baru kita insert gambarnya. Jadi pakai pendekatan rundown ya, rundown script. Kita rekam dulu berdasarkan rundown. Kemudian gambar-gambarnya kita insert sesuai dengan apa yang dia omongin. Itu paling mudah. Kalau dibuat full scriptnya enggak jadi-jadi. Paham, Mak. Sudah Azan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Bapak, Ibu. Kalau ada pertanyaan, saya masih... Ya, masih di sini bisa jawab. Kalau enggak ada, saya serahkan kepada lalu... Saya bukan pembawa acara. Oke, dengan persetujuan Bu Majidah. Karena kalau saya yang ngomong, saya kurang suka suasana forum, jadi asal asbun-asbun. Baik, kalau tidak, kalau ada pertanyaan, mungkin Pak Benny sama Pak Edi masih di sini bisa diskusi. Jadi forum resminya kita tutup. Nah, sekalian Bapak-Ibu sholat nanti ada oleh-oleh jadinya. Kalau tadi menu istirahat sekarang berubah jadi oleh-oleh, gitu ya. Pas pulang. Saya balikin ke Mbak Gumi aja. Oke, sebelum ditutup Pak, di PowerPoint saya ada Gmail saya. Kalau bisa mau kontak, silakan ya. Di PowerPoint ada Gmail. Atau kalau mau tanya-tanya gimana, silakan boleh lewat email. Jadi untuk materi, contoh, segala macam, nanti minggu depan mungkin Bapak-Ibu bisa download di lsd.com.university. Termasuk alamat emailnya Pak Benny, yang tadi sudah menyampaikan, beliau terbuka untuk diganggu. 24 jam, Pak? Enggak. Oh, enggak 24 jam.